Hai hai halo assalamualaikum hari ini kita akan membuat ide tiga bekal sekolah anak yuk pertama-tama kita siapkan ayam satu kilo dan kita akan membuang tulangnya pertama-tama kita siapkan paha ayam seperti ini yang telah dicuci bersih ya lalu kita buang tulangnya disisit seperti ini menghasilkan menjadi seperti ini ya disesatnya seperti ini pahanya kita sesetin lagi atas-atasnya hingga dagingnya ngelupas seperti ini ya ngelupasnya dan yang kedua kita akan membuat sempol ayam kita akan memisahkan tulangnya dan akan mengambil dagingnya untuk isiannya ayamnya kita potong-potong dulu seperti ini untuk memblendernya hingga halus dan yang ketiga kita akan membuat chicken crispy nya yang mini lalu sekarang kita akan memotongnya kecil-kecil potongnya seperti ini ya kecil-kecilnya seperti ini kecilnya pertama-tama kita siapkan tepung terigunya dulu tambahkan satu sendok kecil merica lalu kita ulek-ulek hingga halus bersama 5 siung bawang putih seperti ini ya masukkan ke dalam tepung beri air penyedap rasa masukkan garam lalu kita aduk-aduk semua menjadi satu agak sedikit cair lalu kita siapkan tepung terigunya sama tepung roti sekarang kita buat adonan stik ayamnya ya yang belahan paha tadi kita celupkan ke adonan tepung yang basah seperti ini ya lalu kita balutkan ke tepung roti lakukan lagi hingga habis ya seperti ini seperti ini ya dan yang kedua kita akan membuat chicken mini ayam yang pertama-tama kita masukkan dan celupkan ayamnya satu persatu seperti ini ke adonan yang basah masukkan ke dalam tepung terigu berulang kali ya dan masukkan lagi ke tepung dan masukkan lagi ke tepungnya setelah dibalut-balut seperti ini lalu kita akan menyiapkan minyak panasnya untuk menggorengnya kering deh satu persatu dan balik-balik seperti ini ya agar matang sempurna dan merata tinggal ke dalamnya dan yang ketiga kita akan membuat sempol ayam kita siapkan 3 siung bawang putih dan blender masukkan ke dalam blender dan kita lupa kita masukkan air bersama merica dan blender hingga halus sudah halus seperti ini tambahkan tepung terigu bersama tepung tapioca beri penyedap rasa cukupnya tak lupa kita beri garam aduk terus jika memadat seperti ini lalu kita siapkan tusukan satenya untuk menusuknya tepung terigunya kita akan membentuk agak lonjong memanjang ya pakai sendok seperti ini dan kita akan merubusnya seperti ini ya sudah pada mengampung seperti ini dia tandanya sudah matang setelah ini kita tusuk-tusukin seperti ini ke dalam tusukan sate ya lalu kita siapkan satu butir telur dan kocok untuk sempolnya lalu kita ambil sempolan ayamnya masukkan ke dalam kocokan kuning telur tadi lalu kita goreng hingga kecoklatan seperti ini ya ini dia sudah jadi semuanya ada chicken katsu tinggal digoreng pas anakmu berangkat sekolah ada chicken katsu dan yang ini yang telah digoreng tadi chicken mini crispy kita simpan di kulkas bersama sempol ayamnya kita simpan di freezer yang ini kita goreng yang telah dimasukin di freezer ya sekarang kita akan membuat sausnya untuk chicken katsu pertama-tama kita siapkan bawang bombay yang telah diiris dan tumis lalu kita masukkan saus tomatnya ini ya kita rupa kita beri air sedikit dan garam lalu kita siapkan nasi atasnya lalu kita masukkan ke sini chicken katsu yang telah dipotong-potong setelah ini kita tuangkan sausnya diatasnya seperti ini ya ide bukel anak sekolah sudah siap sangat mudah kan semoga menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga menginspirasi resep ini ya selamat menikmati selamat menikmati